Intro Dalam upaya mendukung program pemerintah untuk memperluas penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD Pemerintah Desa Ploso, Kecamatan Purwantoro menggelar kegiatan jemput bola pendaftaran IKD Kegiatan ini berlangsung di Dusun Sawahan, tepatnya di lapangan RT 04 RW 03 pada minggu 25 Agustus 2024 Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Desa Ploso, Bapak Sunarto Yang menyampaikan betapa pentingnya pelaksanaan IKD di desa tersebut Hari ini, kami dari tim IKD, dari pemerintah Desa Ploso, mengadakan lanjutan dari pelaksanaan jemput bola aktifasi IKD Sebelumnya, kami sudah menyampaikan bahwa Desa Ploso memiliki target pendaftaran sebanyak 3.397 warga Alhamdulillah, dari dua kegiatan sebelumnya, antusiasme masyarakat sangat luar biasa Ungkap Bapak Sunarto Terima kasih, hari ini kami dari tim IKD, pemerintah Desa Ploso, mengadakan lanjutan daripada pelaksanaan jemput bola aktifasi IKD Ya, kemarin kami sampaikan bahwa di Desa Ploso ini memiliki target pendaftaran 3.397 warga Dan Alhamdulillah, dari dua kegiatan ini, antusiasme masyarakat sangat luar biasa sekali Dalam pelaksanaan IKD ini, Bapak Sunarto juga mengakui adanya kendala utama Yaitu masalah kompatibilitas perangkat HP Android yang digunakan oleh masyarakat Kendala utamanya adalah perangkat HP Android yang kadang-kadang tidak mendukung aplikasi IKD ini Oleh karena itu, harapan kami adalah agar semua masyarakat Desa Ploso yang memiliki HP Android dapat mengikuti aktifasi IKD dengan lancar Tambahnya Untuk sosialisasi, memang kami sering dan indah sekali melaksanakan sosialisasi ke RT-RT Bahkan lewat pertemuan tanggal 10, ini kami melakukan sosialisasi ke RT Namun, masyarakat kurang memahami Dan kendala utama adalah perangkat HP Android-nya yang kadang-kadang tidak support dalam pelaksanaan IKD ini Ya, harapan kami adalah nanti masyarakat Desa Ploso ini bisa masuk semua yang memiliki Android bisa mengikuti aktifasi IKD di Desa Ploso Dan ini juga harapan kami, kami mohon kepada masyarakat Desa Ploso khususnya Moga kita sukseskan kelihatan aktifasi IKD dalam rangka menikmati program Kabupaten Monogiri Pemerintah Desa Ploso juga aktif melakukan sosialisasi terkait program IKD Tidak hanya melalui kegiatan jemput bola, tetapi juga melalui pertemuan RT dan berbagai media Kami sering melaksanakan sosialisasi ke RT-RT Bahkan lewat pertemuan tanggal 10 lalu ini, kami melakukan sosialisasi Kami sangat berharap masyarakat Desa Ploso dapat mendukung suksesnya program aktifasi IKD ini Terutama dalam rangka mendukung program Kabupaten Monogiri Go Nyawiji Migunani, kata Bapak Sunarto Kegiatan pendaftaran IKD ini tidak hanya menjadi momen penting dalam pencatatan kependudukan digital Tetapi juga menjadi abjang yang meriah bagi warga busun sawahan Untuk menambah semarak acara, berbagai lomba digelar Salah satunya adalah lomba memasukkan sedotan ke dalam botol Lomba ini berhasil menarik perhatian warga yang hadir Menambah keseruan dan semangat dalam kegiatan tersebut Acara ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak Baik pemerintah maupun sponsor swasta Beberapa sponsor yang turut berkontribusi dalam kegiatan ini antara lain 1. Bapak Astarno anggota DPRD Kabupaten Monogiri Dapil 3 dari Praksi PDIP 2. Kepala Desa Ploso Bapak Suprapto 3. Pusahaan Otobus PO Sinarjaya 4. Roti TW 5. Ayam Potong Mbak Sisri 6. Roti Koe 7. Berkah Tempe 8. Dihinsel 9. Toko Bu Warsimin 10. Toko Bu Yati 11. Tahu Mbah Ti 12. Tim IKD Desa Ploso Dukungan dari berbagai pihak ini sangat membantu kelancaran acara dan meningkatkan antusiasma masyarakat untuk berpartifikasi dalam pendaftaran IKD Dengan adanya kegiatan yang melibatkan banyak sponsor dan hiburan untuk warga acara ini bukan hanya sekedar kegiatan administrasi tetapi juga menjadi ajang berkumpul dan memperarat hubungan antar warga Ketutupannya pemerintah Desa Ploso berharap seluruh warga yang memenuhi syarat dapat segera melakukan aktifasi IKD Selain itu, mereka berkomitmen untuk terus meningkatkan sosialisasi dan memfasilitasi warga yang mengalami kendala teknis dalam proses pendaftaran Harapan kami adalah agar semua warga yang memiliki HP Android bisa mengikuti aktifasi IKD di Desa Ploso Kami juga akan terus memberikan sosialisasi dan bantuan bagi warga yang kesulitan Mengkas Bapak Sunarto Pelaksanaan jemput bola IKD ini merupakan salah satu langkah konkrit pemerintah Desa Ploso dalam mendukung transformasi digital di bidang kependudukan Program IKD sendiri adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat Mengurangi ketergantungan pada KTPS Serta mendukung program nasional menuju digitalisasi data kependudukan Dalam penutupan acara, Bapak Sunarto menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung suksesnya kegiatan ini Ia juga mengingatkan masyarakat untuk terus aktif dalam kegiatan serupa yang akan datang Terima kasih kepada semua yang telah membantu Mari kita bersama-sama sukseskan program ini demi kemajuan Desa Ploso dan Kabupaten Wonogi Tutupnya Dengan adanya dukungan dari masyarakat, pemerintah, dan sponsor Diharapkan program IKD di Desa Ploso dapat berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditetapkan Program ini juga menjadi contoh sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan digitalisasi di era modern ini Semoga kita sukseskan kegiatan aktifasi IKD dalam menangka mendukung program Kabupaten Wonogi Go Nyawiji Mi Gunani Terima kasih